Polisi menetapkan sopir mobil yang ditupangi istri gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai tersangka. Pelaku menabrak tiga orang saat melintas dan satu diantaranya meninggal dunia. Sri Yuliatis, istri dari gubernur NTB ini mencoba menjelaskan terkait kecelakaan yang menimpa mobil yang ia tumpangi. Mobil yang dikendarai oleh sang sopir Zainalabidin di jalan bypass Labuliah, Lobok Tengah, mengalami kecelakaan. Dan diduga dikendarai dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak tiga orang yang berada di sebuah sepeda motor. Satu diantaranya korban ini adalah bocah berusia tiga tahun yang akhirnya meninggal dunia. Sang sopir pun ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya sendiri dari tahap lidik sudah naik status menjadi tahap sidik. Tahap sidik ya? Iya. Sudah tersangka? Untuk tersangka kita sudah menetapkan ZA sebagai tersangka kasus kecelakaan ini. Terima kasih. Terima kasih.